Namun Bu Dado, salam kebajikan. Tabi pun. Ya pun. Yang terhormat Bapak Gusma Gama Maradon, SPT MSI, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Teknologi Produksi Ternak. Yang saya hormati Bapak Ibu Desen Program Study D4 Teknologi Produksi Ternak. Yang saya hormati Bapak Suhadi, selaku Pemateri kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Saudara Ryo Wisnu Aji, selaku Bupati Himpunan Mahasiswa Teknologi Produksi Ternak tahun 2022. Serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, iman maupun nikmat Islam. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan. Webinar Peternakan Series 2 Dengan tema, manajemen limbah menjadi biogas, guna mencegah pencemaran lingkungan. Salawat serta salam, tak lupa kita tanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sefatnya di Yomil Akhir. Kelak. Amin. Amin. Yerobal Alami. Saya, Eniwati J.S. akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat, laporan ketua pelaksana. Acara yang kelima, sambutan-sambutan. Acara yang keenam, doa. Dan yang terakhir, penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca lafat basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya, pembukaan. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara David Maidiansyah. Kepadanya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 Dengan total peserta sebanyak kurang lebih 100 orang Yang bertujuan untuk memperarat selatu rafi Selamat menikmati Saya berharap semua yang disini dapat mengikuti acara ini dengan hikmat Dan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar Sampai akhir Sekian dari saya Bila ada salah kata ataupun ucapan saya mohon maaf pada Allah saya mengampun Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara selanjutnya Acara selanjutnya Sambutan-sambutan Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bupati Himpunan Mahasiswa Teknologi Produksi Ternak Saudara Rio Wisnu Aji Atau yang mewakili Kepadanya disilahkan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Tabi'un Yang terhormat Ibu Nani Irwani SPTMS Selaku Ketua Program Study D4 Teknologi Produksi Ternak Yang saya hormati Bapak Gusma Gama Maradon SPTMSI Selaku Pembina Impunan Mahasiswa Teknologi Teknologi Produksi Ternak Yang saya hormati Bapak Ibu Dosen D4 Teknologi Produksi Ternak Yang saya hormati Bapak Suli Selaku Pemateri pada pagi hari ini Serta hadirin yang berbahagia Puji syukur Marilah kita senantiasa panjatkan Kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan nikmat iman maupun nikmat Islam Sehingga pada hari yang bertah ini Kita dapat berkumpul dalam Zoom Meeting Untuk kegiatan webinar Peternakan Series 2 Yang bertemakan Manajemen limbah menjadi biogas Guna mencegah pencemaran lingkungan Dan insya Allah acara webinar Peternakan Series ini Akan berkelanjutan Salawat serta salam Tak lupa kita sanjung agungkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Karena beliau lah Sang revolusioner sejati Yang telah menyelamatkan kita Dari zaman kejahiliaan menuju ke Islaman Tema tersebut diambil dengan tujuan Agar semua masyarakat Itu mengetahui Baik masyarakat ataupun mahasiswa Mengetahui bagaimana cara mengatur limbah Menjadi biogas yang baik dan benar Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kepada seluruh hadirin yang telah menyukankan Waktunya untuk bergabung ke dalam webinar ini Harapannya kita semua dapat mengikuti Jalannya acara ini dengan hikmat Dan mendengarkan dengan seksama Pemateri kita pada pagi hari ini Saya ucapkan mohon maaf Yang sebesar-besarnya Atas kekurangan acara Dari awal hingga akhir nanti Acara ini dihadiri oleh Beberapa mahasiswa dari seluruh Indonesia Seperti Pulau Sumatera Pulau Jawa dan lain-lain Apabila terdapat salah kata Saya mohon maaf Kepada Allah saya mohon ampun Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sambutan yang kedua Akan disampaikan oleh Pembina Hikunan Mahasiswa Teknologi Produksi Ternak Bapak Gus Mahgama Maradon SPT MSI Sekaligus pembukaan acara Pada pagi hari ini Kepadanya disilahkan Baik, kedengaran ya suaranya Terengaran ya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Jadi Alhamdulillah kita pada pagi hari ini Bisa berkumpul kembali ya Walaupun secara Daring ya Di luar dari kegiatan perkulian Di hari Sabtu dengan Di akhir pekan ya Jadi terima kasih Kepada pemateri ya Pak Suhadi Terima kasih atas Kesempatannya Untuk Hadir ya Pada hari Sabtu ini Terima kasih Kemudian terima kasih juga kepada Panitia Yang sudah Merencanakan ya Penyelenggaraan webinar ini Selama kurang lebih Dua minggu ya Dan bisa terlaksana dengan baik Mudah-mudahan bisa Sampai dengan siang hari ini Selesai dengan baik Tanpa ada permasalahan ya Kemudian Kaitan dengan webinar hari ini Adalah bagaimana caranya Ilmu ya Ilmu dari Praktisi ya Praktisi di lapangan Yang dapat disampaikan kepada Masyarakat ya Baik itu mahasiswa Ataupun hal yang secara umum ya Disampaikan Melalui media Hari ini adalah Webinar ya Atau secara daring Kemudian temanya apa Temanya di hari ini adalah Tentang manajemen limbah Ya Artinya apa Artinya Semua yang berkaitan dengan limbah Ya Khususnya adalah limbah Disini adalah limbah Industri peternakan Sapi potong ya Diubah menjadi biogas Ya Jadi ini yang Kita harapkan adalah Zero waste Ya Atau Pemanfaatan ulang Sehingga tidak terjadi Pencemaran lingkungan Ya Kemudian Secara resmi Ya Kegiatan hari ini Tentang Webinar manajemen limbah Menjadi biogas Guna mencegah Pencemaran lingkungan Secara resmi Saya buka Terima kasih Oke Saya akhiri Sambutan singkat dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa Yang akan Dipimpin oleh Saudara Zahril Narsidik Kepadanya Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Marilah Marilah sejenak kita bersama-sama Menundukkan kepala Bermunanjat Kepada Tuhan Agar kegiatan kita hari ini Diberkahi dan Bisa berjalan dengan lancar Dan izinkan saya Memimpin doa Dengan cara Islam Bagi yang beragama non-muslim Bisa menyesuaikan Aduzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yukafi Nimmahuwa yukafi umadidah Ya Rabbana lakalhamdu Kama yambahi Ijalali wajikal karim Wa azimil sutlanik Ya Allah ya Tuhan kami Segala puji untukmu Pemelihara alam semesta Segala puji atas karunia Dan kenikmatan yang engkau Limpakan kepada kami Allahumma sholi wassalim Ala syaidina Muhammad Wa ala alihi washabihi ajma'in Asyadu ala ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah Ya Maliku ya Kudus Kami agungkan namamu Karena hanya engkau lah Tuhan kami Hanya kepadamu kami bersujud Hanya kepadamu kami bersyukur Dan hanya kepadamu kami Memanjatkan doa Ya Allah ya Rahman Pada hari ini kami berkumpul di zoom meeting Dalam kegiatan webinar peternakan Karena karenanya ya Allah Lancarkanlah kegiatan kami Perkahilah dan penuhilah pertemuan ini Dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti Ya Allah ya Wahid Engkau yang maha satu Dan maha mempersatukan Kami mohon perkuatlah persatuan diantara kami Janganlah engkau biarkan ada perpecahan diantara kami Kami ingin kuat dalam persatuan itu Agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini Ya Allah ya Ghafur Engkau yang maha pengampun atas segala dosa Ampunilah dosa kami Dosa orang tua kami Dosa para pemimpin kami Dosa para pejuangmu Dan dosa para pendahulu kami Tempatkanlah kami dan mereka semua Dalam lindungan rahmat dan ampunanmu Ya Allah ya Mujib Engkau yang maha mengabulkan doa Perkenankanlah doa dan permohonan kami Rokbana atina fidunniah sanah Wafil aih rohdiah sanah Wa kinnada banar Subhana rabbika rabbihi izzati amai yasifun Wassalamun ala mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibalah kita di penghujung acara Yakni penutup Saya selaku pembawa acara Memohon maaf apabila ada tutur kata Yang kurang berkenan Di hadirin sekalian Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk acara selanjutnya Akan saya serahkan kepada moderator kita Dan kita akan melaksanakan coffee break Selama 5 menit Terima kasih telah menonton! 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 Bersama kita berjuangkan Salam cinta dari ujung kehendak Hidup mahal siswa petanaka Mari kita dapatkan manisah Untuk dapatkan masa depan gemilang Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Bersatu kita kuat, bersama kita hebat Majukan peternakan demi suara rakyat Bersama kita bisa berterakan jaya Memegang teguh bersaudaraan Bersama kita berjuangkan Salam cinta dari ujung kehendak Hidup mahal siswa petanaka Mari kita dapatkan manisah Untuk dapatkan masa depan gemilang Kita mahasiswa petanaka di Indonesia Mari kita masukkan petanaka di Indonesia Dengan penuh kerja kera dan keikhlasan wanita Jangan takut, jangan menyerah Wajukan petanaka di Indonesia Salam cinta dari ujung kehendak Hidup mahal siswa petanaka Mari kita dapatkan manisah Untuk dapatkan masa depan gemilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kita Untuk moderator kita, dipersilahkan Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, hadirin berserta Sina sekalian. Langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yang merupakan acara inti yang paling kita nantikan, yaitu penyampaian makalah dari kemateri. Setelah pengaparan materi, yang terhormat, Ketua Program Studi D. 4 Teknologi Produksi Ternak Ibu Nami Irwani, SKT MS. Yang kami hormati, Pembina Imatek Proter, Bapak Gus Magama Maradon, SKT MSI. Yang kami hormati, Bapak Suhadi, Selakul Pemateri. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu dosen yang hadir, serta para peserta seminar. Baiklah, selanjutnya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti ini. Sebelum saya membacakan ketentuan acara, saya ingin membacakan titik pemateri terlebih dahulu. Seperti yang kalian ketahui, pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Suhadi. Nah, beliau ini lahir di Wawasan pada tanggal 27 September 1928 yang beralamatan di Jalan Peternakan nomor 11 RT 004 dari semiring 002 di Sunda Maijaya, Desa Wawasan, Samatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Pendidikan terakhir beliau ini, yaitu SLPA. Nah, beliau saat ini bekerja di Operasi Produksi Ternak Maju Sejahtera. Selanjutnya, ketentuan acara, yaitu pertama, penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 45 menit. Kedua, setelah pembicara menyampaikan materinya, beserta tidak diperbolehkan melakukan instruksi. Tiga, sesi tanya-jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materi lain. Selanjutnya, kami persilahkan kepada kemateri, yaitu Bapak Syihadi, untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator. Selamat pagi. Mohon maaf, ini saya sampaikan bahwa tadi sempat ada kendala di sinyal, jadi sementara saya pakai HP dan kebetulan di kebun juga ini sambilan. Karena posisinya emang cari sinyal agak susah. Kemarin sempat kami sampaikan kepada Panitia bahwa sinyal tempat kami susah. Tadinya disediakan sempat di Polinela, cuman hari ini pun kami ada agenda tamu jam 11-an. Jadi secara otomatis tidak bisa ke Polinela. Baik, terima kasih buat moderator. Saya akan sampaikan pertama ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormatin Bapak Ibu dosen Polinela, yang kami hormatin Ketua Panitia atau pelaksana kegiatan pada hari ini, yang saya banggakan, saya cintai mahasiswa Polinela yang pada kesempatan hari ini bisa ikut bersama-sama hadir pada kegiatan hari ini. Mohon maaf, videonya enggak saya buka, karena emang kebetulan dekat jalan, jadi banyak orang lalang, banyak penjual juga, tapi ini dinamikanya. Makanya sebenarnya saya lebih senang offline atau datang langsung ke KPT, bisa tahu prosesnya, sampai pengelolaannya, tapi nanti di session terakhir saya akan bukakan, selain bicara bioges tadi, buat apa saja. Bapak, Ibu, dosen, dan mahasiswa yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, untuk Panitia, mohon bantuannya untuk share PPT-nya, biar kita segera sampaikan, biar nanti lebih banyak ke diskusi, karena diskusi ini biasanya lebih menarik daripada materi yang dipaparkan, karena materi ini kami buat berdasarkan pengalaman, sekaligus juga ada beberapa materi yang kami ambil dari progres biogas program Seribu Desa Sapi yang ada di kesempatan lain sehari ini. Mohon izin, Bapak, Ibu, dosen sekalian, saya akan lanjutkan ke materi. Di sini saya akan coba menyampaikan pengelolaan limbah petanakan menjadi biogas di KPT Maju Syahdra. Jadi biar kita bicara real apa yang kita berbuat dan manfaat yang kita dapatkan dengan adanya pengelolaan biogas di KPT Maju Syahdra. Biogas, lanjut ke biogas, permasalahan nasional yang pertama, kami selaku petanak sayi potong, pastilah yang namanya limbah itu menjadi sebuah masalah yang besar. Apalagi sekarang bicara energi, BBM, semakin langka, mahal, dan tidak bisa diperbarui. Makanya berubah dari adanya bensin, menjadi pertali, dan lain sebagainya. Itu kan harga akan tetap terus berubah, dan juga kalau kita semua sebagai masyarakat mengandalkan subsidi pemerintah secara otomatis kita tidak akan pernah bisa maju karena subsidi sebenarnya mengurangi pendapatan yang ada di pemerintah kita. Langsung bicara LBG, LBG juga jadi sebuah masalah di mana saat ini yang awalnya 3 kg harganya sekian, sekarang berubah lagi, bahkan langka dan sebagainya. Dan ditambah bahwa di tingkat perkotaan yang namanya kayu bakar semakin menipis, di pedesaan pun sedemikian pula, bahwasannya adalah hutan mulai ditebang dan lain sebagainya. Pupukan organik ini juga menjadi masalah di tingkat petani, bahwasannya pada saat pembupukan pupuknya langka, harganya jadi mahal, ini menjadi salah satu penghambat untuk produksi pangan kita. Dan peternakan, contoh, misalkan peternakan sapi itu banyak pelimbah kotoran sapi yang kita buang sembarang secara otomatis, di situ menghasilkan emisi rumah kaca yang berdampak kurang baik untuk iklim di Indonesia. Dan alhamdulillah dengan adanya program pengembangan seribu desa sapi di Kecamatan di Indonesia. Di situ Kementerian Pertanian melalui Pertanakan dan Kesehatan Hewan membuat yang namanya terintegrasi antara terna pengolahan produk turunan atau limbah sampai pemanfaatannya yang pada waktu itu kita dapat biogas. Nah, awal kita mendapat biogas sebenarnya kita nggak tahu pengertian biogas itu apa, cara gunanya bagaimana, cara membuatnya seperti apa. Dan pada waktu itu kalau kita mau lihat bahwa kita kerjasama dengan PT. Swen yang ada di Bogor bahwasannya adalah memberikan bimbingan kepada kita biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses pengurahan bahan-bahan organik oleh mikroorganisme pada kondisi tanpa udara. Jadi tidak kita biarkan kompos terbuka. Jadi ada prosesnya nanti akan kita sampaikan di akhir. Komponen biogas di situ ada beberapa seperti metana, karbon dioksida, dan gas lain. Selanjutnya adalah sumber bahan baku biogas. Kalau kita melihat bahwa pertanian, limbah pertanian dan perkebunan itu pun bisa dijadikan. Pertanakan adalah ada kotoran ternak atau urin. Industri makanan ini banyak juga tempe, tapioca itu pun ada limbah yang dihasilkan yang selama ini kalau tidak ditangani dengan bagus pastilah akan terjadi pencemaran. sekolah, lapas, mal, mal, dan yang lainnya itu ada kotoran manusia atau sampah organik. Pasar TPA itu ada sampah organik. Kalau kita melihat produksi kotoran kayak di kami, di sapi potong, itu kurang lebih ada sapi dengan berat 400-500 kilogram itu bisa menghasilkan per hari kotoran sapi 20-29 kilo kotoran basah. Jadi per hari. Makanya kalau dihitung misalkan ada populasi 200 ekor kali 20 sudah berapa ton yang kita hasilkan dalam sehari. Kalau kita biarkan terus-menerus maka akan menumpukkan jadi masalah bau untuk lingkungan dan sebagainya. Berikutnya adalah keuntungan biogas berbasis kotoran ternak. Jadi saat ini kita lebih mengupas masalah kotoran ternak di KPT karena itu yang kami praktekkan di beberapa titik program Seribu Desa Sapi atau program Desa Korporasi Sapi dan keuntungan yang saat ini kami dapatkan yang pertama gas gratis setiap hari yang mana kebutuhan untuk saya pribadi setiap bulannya saya pribadi itu bisa menghabiskan 4-5 tabung gas melon jadi kalau dikali 25 ribu misalkan 4 tabung aja sudah ketemu 100 ribu dalam satu bulan dan saat ini dengan pemanfaatan biogas kami hanya bisa menghabiskan itu 1-2 tabung dalam satu bulan berarti secara otomatis kami saya pribadi sudah bisa menghemat di angka 3 tabung gas LPG kemasan melon yang secara otomatis 3x25 ribu ketemunya 25 ribu rupiah jadi cukup menghemat gas ini aman bagi pengguna karena sempat bocor dan lain sebagainya tidak bermasalah jadi tidak bisa meledak seperti gas melon itu langsung jaminan nyala api berwarna biru emang benar-benar biru dan makanya itu bisa nanti dibuktikan pada saat emang adik-adik mahasiswa sudah masuk sekolah lagi atau ingin berkunjung di KPT dapur bersih dan bebas asap pupuk organik pun gratis setiap hari kita ambil kita gunakan untuk pupuk di lahan kita karena kita berbahasa peternakan secara otomatis lahan yang kita gunakan adalah untuk lahan HPT atau hijauan jadi tidak perlu membutuhkan bagaian organik selanjutnya adalah kandungan biogas ini berdasarkan analisa yang kami dapat melalui petis produsen produsen yang membuatkan biogas tempat kami kandungan dengan 1 meter kubik biogas setara dengan 0,62 kg minyak tanah kurang lebih 0,46 liter LPG 0,52 liter minyak solar 0,80 liter bensin dan 3,50 gram gai bakar itu kalau seandainya kita asumsikan dalam bentuk tanah LPG solar bensin ataupun gai bakar jadi secara otomatis 1 meter kubik biogas dapat menghasilkan 1,25 kWh listrik setara dengan 32 kotoran semi jadi kalau kita ingin menghasilkan listrik pun kita bisa gunakan biogas dengan 32 kita bisa menghasilkan 1,25 tapi saat ini di tempat kami belum kita gunakan untuk listrik karena saat ini juga kami lagi ada kerjasama dengan 4EN dari Korea yaitu mengubah kotoran sapi menjadi energi listrik jadi saat ini lagi pemasangan tempat langsung instalasinya mesin dari Korea pun baru datang yang insya Allah akan segera dikerjakan dan nantinya akan menjadi energi terbarukan jadi kotoran kering kita gunakan kita masukkan dalam mesin pengelolaan langsung bisa menghasilkan listrik dengan proyek yang akan kita buat adalah 1 MW yang berikutnya biogas untuk rumah tangga jadi kebutuhan petani untuk memasak setiap hari dengan minyak tanah minyak tanah anggap saja sekarang sudah tidak ada dan saat ini sudah digantikan dengan gas LPG ataupun kayu bakar tapi permasalahan tadi cukup menjadi sesuatu yang sulit atau mahal pada saat kita menggunakan LPG makanya kalau seandainya kita gunakan dengan ternak atau kita pemilik sapi untuk satu rumah tangga itu bisa hanya dengan dua ekor bisa untuk memenuhi kebutuhan LPG di tempat rumah tangga karena saat ini kami yang kami punya adalah kapasitas 17 meter kubik dan digunakan baru hanya beberapa rumah karena masalah instalasi atau kecenderungan untuk petani atau rumah tangga di kampung ini adalah dia tidak mau mengeluarkan modal yang sedikit agak lebih murah sekali tapi dia masih lebih cenderung suka menggunakan LPG yang dalam artian notabene mahal dan dia selalu beli kalau kita bicara rumah tangga sapi hanya butuh dua ekor kambing domba 36 ekor bisa kita buat itu kuda 3 ekor babi 15 ekor unggas 363 ekor manusia 10 orang secara otomatis sudah bisa digunakan untuk membuat biogas kalau bicara peralatan atau instalasi seperti ini ini adalah gambaran gambaran dimana proses untuk yang digunakan pada saat kita ingin membuat biogas adalah seperti ini ini gambaran tapi saat ini jangan khawatir karena ada beberapa produsen yang siap membantu kita dalam artian misalkan kita mau buat sekala rumah tangga ataupun bisa juga dengan ada beberapa bahan yang nantinya bisa kita gunakan atau kita buat sendiri dengan biaya yang lebih murah dibanding kita nanti pesan ke produsen pembuat biogas ini beberapa manfaatan biogas untuk kompor lampu kalau lampu ini adalah seperti kita zaman dahulu orang tua kita pakai lampu petromah yang dulu bahan bakarnya pakai minyak tanah ini bisa menggunakan bahan bakar pakai biogas langsung lari ke listrik dan listrik di sini yang ada saat ini sepengat tahun kami ada di PT Swen di Bogor jadi kita bukan promosi tapi ini yang kami gunakan di tempat kami jadi kami hanya ada kompor lampu rice cooker itu yang ada kalau untuk setrika pemanas air kita belum traktor ini pun belum ada untuk bahan bakar mesin air generator kita belum ada saat ini kita hanya baru punya untuk kompor gas lampu petromak atau lampu pakai kaos lampu itu sama rice cooker yang kita punya yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi biogas faktor yang mempengaruhi biogas adalah yang pertama adalah bahan-bahan organik simpah pertanian peternakan sampah organik yang kedua imbangannya optimalnya 20-30% derajat keasamannya ini bisa kita atur dengan kita lihat dengan PH pengatur PH tanah langsung temperaturnya cukup stabil langsung terkisnya air bebas dari pesticida detergen atau kapurit maksudnya bebas dari pesticida atau detergen adalah pada saat kita memasukkan kotoran sapi ke biogas itu tidak tidak boleh airnya yang kasih cucian piring atau dikasih kapurit atau disemprot dengan pesticida karena dampaknya bakteri pengurei nantinya akan mati secara otomatis itu cukup lama bisa menghasilkan gas jadi kita ada langkah lain misalkan dengan pemberian bakteri tambahan seperti EM4 dan lain sebagainya supaya proses fermentasinya bisa lebih cepat lanjut jenis material jenis material jadi ini macam-macam ada yang beton ada yang pakai plastik ada yang pakai fiberglass saat ini yang kami gunakan di tempat kami ada di pakai fiberglass jadi yang gambar nomor 4 nomor 2 nomor 1 pernah juga kita pakai beton cuman pada saat beton ini pada saat kontur tanahnya ini kurang padat biasanya cepat retak dan cepat bocor jadi saat ini kita pakai fiberglass ini bicara skema instalasi biogas jadi skemanya seperti ini bisa dilihat desainnya seperti apa monggo nantinya di desain ini di masing-masing tempat akan berbeda karena melihat kondisi atau tempat masing-masing yang nantinya memungkinkan untuk dengan desain yang berbeda-beda jadi cukup fleksibel kita gunakan selanjutnya adalah komponen reaktor biogas jadi disini kami di dalam instalasi itu yang pertama kami ada inlet inlet adalah tempat memasukkan kotoran jadi ada tempat itu ditambah nanti inlet ini ada jalur untuk masuk ke penampungan gas atau ke reaktornya ke reaktornya disitu nanti ada pemprosesan kotoran karena pada saat kotoran kita masukkan ke inlet ini perbandingannya satu kali satu maksudnya satu kilo kotoran sapi satu liter air kita aduk secara otomatis dia akan masuk dengan sendirinya ke disk di caster yang mana penampung gas itu reaktor itu nanti akan ada air dan kotoran sapi yang teraduk dengan perbandingan satu kali satu langsung bagi yang kotoran yang udah gak ada gasnya dia akan keluar melalui outletnya dalam artian dia akan keluar dengan sendiri pada saat pipa inletnya kita masukkan kotoran lagi jadi kalau yang udah keluar itu kotoran yang udah matang dalam artian kalau kita mau buat pupuk itu udah siap untuk digunakan tanpa harus proses fermentasi lagi dan di akhirnya kita berikan lubang atau bak penampungan untuk yang basah dan yang padat setelah nanti penampungan gas ini udah muncul gasnya dia akan terus disambungkan lagi ke pipa gas utama langsung kita buat ada stop-stop kontak secara otomatis untuk pada saat kita buka atau kita tutup dan baru kita alirkan ke rumah alirkan ke rumah secara otomatis melalui paralon dan disitu nanti ada pengukur pekanat atau keran gas untuk kompor gas ataupun untuk lampu jadi ini beberapa komponen kalau kita misalkan beli dengan produsen itu semuanya udah disiapkan jadi lebih gampang lebih mudah dan ini sangat bagus sebenarnya bagi kita pemilik satu satu sampai dua bahkan tiga ekor tenak kita jadi tidak perlu lagi kita buat kompos untuk mematangkan kotoran tapi secara otomatis kita dapat hasil gasnya dan bisa komposnya untuk kita gunakan untuk kebun kita sendiri ini beberapa gambaran mengenai ilustrasi produksi biogas atau biosiluri jadi kalau udah bicara biogas pasti nanti di akhirnya ada biosiluri kotoran yang masuk ke dalam ruang pencampuran kotoran dicampur air dengan perbandingan satu banding sat itu langsung secara otomatis akan masuk sendiri dan dalam proses fermentasi maka akan dihasilkan gas dan ke lampu atau ke tempat lain dan ampasnya akan keluar sendiri terdorong ke outletnya nanti dia akan masuk dalam penampungan cara pembuatan biogas saya menggunakan digester fiberglass ini adalah karena kita kemarin pakai yang fiber jadi seperti ini secara otomatis siapkan kotoran aduk campur dengan perbandingan tadi saya harapkan di satu banding satu disini walaupun ada bahasa satu banding dua karena semakin encer juga semakin bagus pengisian dilakukan melalui saluran pemasukan atau inlet secara terus-menerus hingga reaktor biogas penuh atau terisi 60% dengan kapasitas volume biodigester sehingga bila diisi kotoran akan mengalih ke seluruh pengeluaran outlet setelah penuh didiamkan selama 13 sampai 20 hari nah ini adalah pengisian pertama jadi pada saat pengisian pertama itu pada saat kita isi itu tidak langsung menghasilkan biogas jadi ada proses dekomposisi dulu jadi secara otomatis proses fermentasi yang nantinya mikroba itu akan mengurai dalam kondisi un-oeurob karena kita pakai tabung digester langsung yang kedua setelah proses fermentasi tadi baru biasanya biogas seder kumpul pada bagian atas kupa reaktor biogas dan siap digunakan jadi bisa kita tes karena ada tabung pembuka atau untuk tes misalkan kita buka maka akan keluar suara angin pada saat kita pakai kore api maka akan bisa nyambar nyambar dalam artian kalau tidak ada angin yang kencang karena beda dengan LPG kalau LPG begitu ditaruh depannya akan nyambar kalau ini nyambar tapi dalam kondisi angin yang tidak 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 kencang jadi seperti itu pada saat nanti sudah menghasilkan gasnya maka untuk 14 hari ke depan pengisian kita tergantung kondisi gasnya biasanya sih kami dengan kapasitas 17 meter kubik ini pengisian untuk hari berikutnya adalah menggunakan paling 1-2 angkong per hari bisa pagi bisa sore dan itu cukup ringan tidak seperti di awal pada saat kita mengisi di awal misalkan dengan kapasitas 17 meter kubik jadi kita harus isi sampai di angka 60% jadi hanya di awal saja yang kita berat karena harus mengisi hampir full di angka 60% langsung hindari yang namanya tadi air deterjen air sabun jangan sampai masuk di 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 atau bak penampungan gas tadi karena secara otomatis kalau masuk disitu bakteri atau mikroba kita akan mati secara otomatis kita akan mengulang kembali lanjut kita bicara hasil hasil akhir dari biogas selain tadi gas ada biosluri biosluri ini jarang di apa jarang diketahui oleh petani kita makanya masih banyak yang belum menggunakan biosluri untuk pertanian karena biogas ini tidak semua kepala rumah tangga ataupun petanakan memiliki yang namanya biogas yang berikutnya adalah pengertian biosluri biosluri adalah hasil keluaran digester biogas yang terkumpul di bak outlet jadi setelah tadi diisi terproses terpermentasi jadi gas maka dengan sendirinya limbah yang sudah jadi atau limbah baturan sapi yang sudah matang tadi akan keluar dengan sendirinya keluar masuk di penampungan yang namanya Pak Penampungan tadi makanya di sini ada beberapa perbandingan antara kompos dan biosluri kalau bicara kompos ya secara otomatis kita harus membutuhkan tempat yang luas proses yang lebih lama masih ada kemungkinan tumbuhnya biji rumput yang akan menjadi gulma kenapa karena pada saat fermentasi di kompos itu sendiri tingkat tingkat panasnya tidak seperti di di apa biosluri yang dalam matian karena dia sudah terpermentasi di dalam digester dan bedanya di biosluri adalah hal yang dibutuhkan sangat kesimpulannya penampungan kita cukup kecil jadi bisa diambil tiap hari untuk kita distribusikan di kandang di lahan perkebunan kita lahan yang dibutuhkan sedikit langsung mematikan biji rumput karena adanya fase termofilik ini saya sih fase ini sebenarnya tidak mengerti kenapa di dalam bisa ini padahal pada saat yang dicampur ada kotoran sapi dengan air dan pada saat keluar pun tidak ada panas-panasnya jadi tetap dingin makanya ini adik-adik nanti bisa pelajari secara keilmuan karena kami yang peternak taunya oh ini keluar sudah dingin posisinya pada saat kita aplikasikan ke lahan ternyata kalau kita biarkan yang limbah seluri yang padat itu kita tumpuk kita biarkan dia tidak akan tumbuh rumput beda dengan kompos yang kita tumpuk dia akan tetap ada tumbuh rumput kecuali kotoran yang padat ini kita taburkan di lahan karena di lahan sudah ada biji rumput jadi pada saat kompos maupun biosluri yang kita tabur di lahan itu akan cepat tumbuhnya rumput karena memang itu makanan mereka makanan mereka yang mana pada saat di lahan itu sendiri sudah ada tumbuhan atau biji-biji rumput jadi penanda kita pada saat lahan kita ini ditabur kompos langsung tumbuh rumput berarti subur dalam artian tanah kita masih baik bagi lahan yang memang tidak bisa tumbuh rumput secara otomatis memang harus ditambah kompos jadi itu langsung kenapa kompati ya sekali lagi proses komposisinya sempurna dan menghasilkan bubuk cair bubuk cair saat ini kami hanya baru gunakan untuk beberapa tanaman pergunaan seperti jeruk tanaman buah-buahan yang kita aplikasikan tapi untuk yang padatnya kita aplikasikan untuk lahan HPT HPT atau lahan di jalan pekan ternak nanti akan saya perlihatkan HPT kami yang hanya menggunakan lingkah biosluri yang padat dan ada tambahan sedikit kotoran sapi nah ini beberapa komposisi biosluri jadi kalau untuk kandungan ini saya dapat sih dari informasi dari PT. SWEN jadi kalau secara labnya kita sendiri belum pernah nge-labkan tapi tahu kita adalah oh ini bubuk berarti kita aplikasikan pada saat kita aplikasikan bagus berarti ini baik untuk tanaman kita jadi mengandung beberapa kandungan kayak berisi mikro makro pemberah tanah hormon tanam dan mikroprobiotik biosluri ada dua ada cair ada padat kalau cair harus dipermutasi dan tambah bahan lain agar memenuhi standar pupuk organik cair jadi misalkan tambah bahan lain tambah lagi empat atau tambah lagi dengan tanaman lain supaya produk biosluri kita pada saat diaplikasikan bisa memenuhi kebutuhan tanaman kalau yang padat harus digeringkan sampai kadar 10% baru kita pasarkan kita jual bagi yang mau beli kalau enggak kita masih tetap manfaatkan untuk kepentingan kita nah ini beberapa kandungan biosluri sumber yang kami dapat adalah teknik material biogas teknologi internasional teknik workshop 2010 jadi ini beberapa kandungan nanti bisa dipelajari lagi tapi kalau untuk bicara teori tentang kandungan ini kandungan itu secara otomatis kami tidak menguasai tapi secara teknis pengelolaan biogas manfaatnya buat apa kotoran jadi biogas nantinya buat apa manfaat yang kita dapat nah itu yang saat ini kami terapkan di kandangan kami berikutnya seluri yang berkualitas terang material atau minim yang pertama minim atau tidak ada gelembung gas jadi macam-macam pada saat biosluri ini keluar itu ada yang dalam artian dia normal tidak ada gelembung jadi dalam artian gelembungnya sedikit dan baunya aslinya itu tidak tercium jadi baunya seperti agak seperti tanah agak seperti tanah yang pernah kita lihat di tempat kita dan warnanya agak lebih gelap atau coklat jadi itu tinggal kita ambil kita manfaatkan ini beberapa bentuk biosluri prosesnya dari biogas keluar sampai ke ke hasil akhir dan beberapa kandungan ini mungkin nanti bisa dilepkan lagi buat adik-adik bisa ambil sampel cepat kami karena hasil akhirnya untuk kandungan-kandungan sendiri kami tidak pernah lepkan jadi tidak tidak tahu ini kandungannya apa tapi secara keterangan kandungannya ini terima kasih moto kami daripada di kota jadi guli lebih baik di desa beternak sapi ini selalu kita gaungkan karena ternyata dengan beternak itu tidak harus kotor ternyata dengan beternak itu tidak harus capek ternyata dengan beternak itu hasilnya luar biasa semoga nanti adik-adik bagian produksi peternakan nantinya akan kembali ke desa untuk mengubah desanya menjadi sesuatu yang bermanfaat contohnya beternak yang skala kecil menengah ataupun besar dan jangan khawatir bahwa di desa semuanya ada semuanya ada dan usaha terbuka peluangnya masih terbuka lebar bukan hanya di peternakan saya potong tapi di peternakan yang lain pun masih banyak terbuka jadi pesan kami semangat kami untuk generasi penerus kami nantinya adalah daripada di kota jadi guli lebih baik di desa beternak sapi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Suhadi atas pamparannya yang begitu menarik dan merupakan semua hadirin yang kami hormati demikianlah pemaparan materi yang telah digawakan oleh Bapak Suhadi selaku pemateri kita pada bagi hari ini baiklah cara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dengan ketentuan peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu baik langsung saja kita mulai sesi diskusi ini saya persilahkan kepada para hadirin untuk bertanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dipersilakan jika ingin bertanya bisa di kolom chat atau menghidupkan mikrofonnya selamat menikmati baik ada yang bertanya dari ego koda berapa kisaran biaya per paket biogas untuk kebutuhan rumah tangga dan apakah penses kelinci juga bisa digunakan bila bisa kira-kira harus ada berapa ekor untuk memenuhi itu jawab ini langsung jawab bagaimana langsung jawab aja pak langsung jawab aja ya kalau biogas biayanya sih variasi tadi di di awal udah dicampaikan bahwasannya kalau kalau biaya yang saat ini kami gunakan untuk yang peternakan saya potong ini memang cukup mahal dengan kapasitas 17 meter kubik itu di angka 60 juta sebenarnya itu bisa untuk 20an rumah lebih kalau kita bicara untuk sapi dan kalau kita balik lagi bahwa sapi itu minimal 2 ekor 2 ekor berarti kalau per hari 20 kilo berarti secara otomatis 40 kilo berarti yang harus kita sediakan kotorannya balik kalau bicara kelinci saya sempat ya melihara kelinci tapi ya belum lari ke biogas karena kelinci ini tinggal kita hitung aja kelinci per hari dia menghasilkan kotoran berapa kan gitu karena untuk unggas aja dibutuhkan 363 ekor untuk unggas seperti ayam itu untuk penggunaan biogas untuk manusia hanya dibutuhkan 10 orang untuk bisa digunakan untuk biogas jadi kalau untuk kelinci misalnya kapasitasnya besar kelinci yang banyak seperti bisa sampai pertama sih sebenarnya kita tinggal menghitung berapa produksi kotorannya per hari itu berapa kalau kalau misalkan sama seperti unggas berarti hanya butuh 360 ekor sedangkan untuk biayanya sebenarnya kalau untuk fiber ini variasi ada yang kapasitas 5 meter kubik ada yang kapasitas 10 tergantung kapasitas yang kita inginkan tapi proses awalnya adalah pengisian awal yang cukup berat kalau kapasitasnya 5 meter kubik berarti kita harus ngisi di awal itu di angka 60% jadi tinggal hitung aja berapa kilo yang kita butuhkan untuk ngisi sampai tercapai di angka 60% jadi intinya kelinci bisa diproses juga kotorannya untuk jadi biogas cuman tinggal kelincinya ada berapa ekor kalau kelincinya cuman 10 ekor ya secara otomatis lama kita untuk mendapatkan kotoran sesuai yang yang jadi kebutuhan apalagi kalau lihat digester atau biogas itu lah biogas yang kita gunakan dengan kapasitas yang gede dan sempat juga kami lihat di Pol Bangtan Bogor itu juga ada yang pakai drum jadi bisa pakai drum nanti untuk lebih jelasnya kalau misalkan butuh nomor produsen di sana nanti akan bisa hubungkan karena saat ini kami hanya pemakai pemakai yang menerapkan sistem biogas ini supaya bisa mengantisipasi limbah yang ada di tempat kita minimal kita mengurangin karena kalau dengan kapasitas sapi potong kita di angka 200 ekor dengan nanti pada saat pengisian ke hari berikutnya perharinya hanya paling 2 sampai 3 angkong hanya kurang lebih 100 kilo sampai 150 kilo kita ngisi secara otomatis produksi per hari kita masih banyak yang terbuang terbuang dalam artinya walaupun kita membuatkan menjadi pupuk organik ataupun kita aplikasikan langsung ke lahan jadi intinya adalah bahwa kelinci bisa tinggal kita memenuhi kota kebutuhan untuk kotorannya untuk bisa menghasilkan satu tabung digester yang nantinya bisa untuk digunakan sebagai biogas kalau untuk biayanya variasi bisa dengan kita kemarin pernah buat dengan beton dengan kapasitas 5 meter kubik itu habis di angka 5 jutaan jadi bisa pakai beton atau bisa pakai tong atau drum nanti kalau nungkuk drum nanti saya kasih nomor yang biasa ngerakit kebetulan dia salah satu besen juga di Pol Bangtan Bogor mungkin itu sih jawaban yang bisa kami berikan intinya limbah apapun kotoran apapun bisa tinggal bisa enggak memenuhi apa digester kita yang kita buat kapasitasnya berapa mungkin itu apa yang terjadi jika limbah pada fases ternak tidak dimanfaatkan dengan baik dan mengapa limbah peternakan perlu dilakukan pengolahan limbah lebih lanjut apakah yang dihasilkan dari pengolahan fases pada ternak oke lanjut jadi kenapa limbah peternakan harus diproses sekarang kita ambil yang simple aja kita peternak ayam kebetulan ada kotoran ayam kita biarkan kita buang menumpuk di sebelah tetangga komplen enggak apalagi di perkotaan perkotaan secara otomatis kalau kita tidak gunakan beberapa bakteri untuk supaya menghilangkan baunya itu pasti akan menjadi sebuah masalah ujung-ujungnya kalau orang kampung bilang padu paduan padu padu itu tadi bau ini bau ini bau ini jadi itu kenapa kok limbah pada fasel tenak tidak dimanfaatkan dengan baik apa yang terjadi jika tidak dimanfaatkan dengan baik pertama pasti bau yang kedua pencemaran pencemaran di lingkungan karena biasanya kalau tidak dimanfaatkan atau tempatnya tidak jauh dari dekat dengan sumur atau apa itu air sumurnya agak berbeda dan mengapa limbah penangan perlu dilakukan pengolahan limbah lebih dahulu kalau kita kelola misalkan dibuat kompos secara otomatis kalau kita nanti kita gunakan untuk lahan kita nanung sayuran atau apa itu tidak langsung mati jadi tanaman itu tidak mati karena masih fasennya masih panas secara otomatis pada saat diaktifasikan untuk tanaman kita itu akan mati beda dengan kita taruh di tanaman tanaman seperti HPT karena saat ini kami juga lagi mencoba tanaman limbah yang begitu banyak itu menjadi persoalan bagi kami peternak di kampung bagaimana supaya tanpa proses fermentasi misalkan langsung kita aplikasikan tapi alhamdulillah kami coba di tanaman HPT kita tanpa proses fermentasi begitu kita aplikasikan HPT kita tidak tidak mati tidak mati jadi itu hal yang luar biasa karena awalnya kita ketakutan ketakutan pada saat kotoran sapi ini masih basah saya gunakan untuk tanaman kita apakah tidak bermasalah tapi untuk HPT sendiri alhamdulillah itu tidak tidak mati tanamannya jadi tanaman itu begitu ditaruh yang masih baru itu dia tidak mati begitu 3-4 hari pertumbuhannya semakin hijau saya sendiri belum mengerti kenapa kok bisa seperti itu karena pada saat kita campur untuk tanaman misalkan sayuran organik atau jagung itu mati tapi pada saat kita gunakan tanaman tanaman HPT alhamdulillah tidak mati jadi sementara sebagian yang tidak bisa kita proses menjadi gas kita langsung gunakan untuk pupuk organik dan selanjutnya kita gunakan untuk tanaman HPT kita dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa gas apakah yang dihasilkan dari pengolahan basis tema gas yang dihasilkan tadi di beberapa materi yang saya sampaikan tadi adalah bahwa pada saat kita kelola menjadi biogas itu setelah kita analisa dalam artian bahwa gas yang dihasilkan nanti itu bisa sebanding dengan minyak tanah atau yang lainnya seperti tadi secara otomatis itu adalah nilai-nilai positif jadi gas apakah yang dihasilkan dari pengolahan basis tema jadi tadi kalau melalui biogas dengan proses biogas tadi ada mentana karbonhidris dan gas lain yang dihasilkan jadi di materi kami saat tadi sudah disebutkan di situ langsung ini ada beberapa pertanyaan tadi izin Pak boleh Pak kami minta nomor kontak produsen yang di Bogor nanti kami berikan ke mas siapa yang kemarin yang ngubungi saya lupa nanti saya akan bagi dia silahkan dibagikan ke teman-teman siapa tahu nanti di beberapa titik yang mau secara mandiri ataupun secara langsung untuk mulai mengembangkan biogas bisa langsung komunikasi dengan produsenya mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan nanti kalau ada yang kurang bisa WA langsung ke saya ini ada yang bertanya bagaimana cara menerapkan manajemen pengolahan limbah pada masyarakat dengan biaya yang tidak mahal agar tetap ternak kecil atau masyarakat dapat menerapkannya ulangi pertanyaannya nanti banyak mobil lewat mohon maaf ulangi lagi pertanyaannya bagaimana cara menerapkan manajemen pengolahan limbah pada masyarakat dengan biaya yang tidak mahal agar peternak kecil atau masyarakat dapat menerapkannya baik jadi supaya peternak atau masyarakat kecil bisa ikut ambil bagian adalah yang pertama pasti edukasi dulu edukasi karena faktanya pada saat saya sudah diperkuat dengan program dari kementerian pertanian untuk masyarakat kecil sekala kepala rumah tangga ini hanya disuruh membeli paralon sampai ke rumahnya yang mungkin habis satu dua batang paralon dengan ditambah stop kontak itu saja kadang masyarakat tidak mau jadi kembali lagi adalah edukasi diri sendiri jadi edukasi diri sendiri padahal di tempat kami kandang sudah koloni masyarakat tinggal nyambung dari tempat biogas ke lokasi rumahnya itu pun tidak semuanya mau tidak semuanya langsung punya geret saya bisa menghemat sekian itu tidak semuanya jadi langkah yang pertama adalah edukasi edukasi itu kita membuat sendiri atau praktek sendiri dan saat ini kalau bicara yang murah tadi kan ada yang pakai plastik pakai plastik bisa bahkan kami ada yang pakai semacam karet balon balon karet jadi hanya tinggal ngisi tinggal ngisi di tempat kami langsung tinggal bawa pulang itu lebih lebih murah jadi memang harus ada awalnya ada digester awal yang kapasitasnya besar atau 5 meter kubik atau 6 meter kubik nah itu nanti dengan sistem balon balon itu bisa pakai ban mobil juga bisa itu diisi bisa dibawa pulang seperti yang sempat kami ada kegiatan di Polinella waktu itu pakai balon yang kita coba pajang di sana ada yang seperti itu dan itu lebih murah kalau di KPTC hanya ketemu berapa ribu untuk ini nanti tinggal dibawa pulang tinggal diaplikasikan di rumah pakai apa pakai kompor sendiri dan kompor yang saat ini yang banyak beredar adalah kompor LPG itu tinggal merubah saja merubah dengan membuat tubang yang agak lebih besar daripada LPG itu bisa digunakan jadi secara otomatis itu bisa digunakan dan lebih murah jadi secara otomatis edukasi dulu kita harus edukasi dulu karena kalau sekarang ini minimal kalau untuk buat dengan beton itu bisa diangkat 5-6 juta itu kapasitas 5-10 meter kubik itu awalnya yang susah itu kalau untuk penampungannya bisa pakai plastik atau balon ban bekas yang besar itu bisa jadi minimal edukasi kalau misalkan nanti terkendala lagi oh Pak saya belum ada biaya ya nanti sampai kerjasama dengan kelompok tani setempat atau kelompok peternakan setempat kalau emang tidak ada biaya lagi mengusulkan ke dinas atau dinas yang ada program biogas karena saat ini kami menggunakan biogas pun tidak serta-merta kami membuat sendiri tapi kami ada support dari pemerintah juga jadi jangan hanya berpikir ini mahal ini mahal tapi banyak cara lain yang bisa kita dapatkan walaupun tidak harus dengan uang sendiri mungkin itu penjelasannya ada yang bertanya lagi Pak ikomang adijaya tanyaannya apabila kita awalnya menginstalasi biogas kapasitasnya kecil namun apabila kita pengisian fesis fesisnya ternyata selalu melebihi kapasitas secara terus-menerus apakah dapat mengganggu fesis produksi biogas itu Pak oh ya makanya tadi di awal kami sampaikan bahwa kapasitas kami yang memiliki adalah 17 meter kubik jadi hanya pengisian awal yang terasa berat karena harus memenuhi kuota di angka 60% pada saat pengisian berikutnya adalah hanya 2-3 angkong atau 150 kilo gram fesis yang kita masukkan jadi kalau kapasitasnya kecil langsung kita isi tiap hari padahal dengan kapasitas kecil itu kita mengisi tidak memenuhi intinya berlebih secara otomatis nanti gasnya akan berhenti karena belum terfermentasi keisi lagi jadi langsung kebuang lagi belum terfermentasi keisi lagi langsung kebuang lagi jadi bisa kita deteksi pada saat oh gasnya nurun baru kita isi lagi oh gasnya nurun baru kita isi lagi jadi biar tidak berlebih karena pada saat berlebih secara otomatis kita tidak akan dapatkan gas karena belum terfermentasi langsung keluar karena diisi lagi jadi kita bisa pantau dari tegangan gas karena disitu ada kalau yang program bantuan itu ada alat pengukurnya juga jadi tegangannya oh sekian tegangannya sekian daripada saat turun baru kita isi lagi jadi kalau berlebih diusahakan jangan karena nanti tidak dapat gas juga gitu atau silase sehingga dapat digunakan sebagai pengganti dari jauhan kalau untuk jagung jagung yang udah mengguni itu bisa disilase karena kami juga beberapa musim yang lau sempat gunakan jagung untuk silase karena sempat kekurangan HPT jadi jagung kami yang udah kering bahkan kering kerontang tapi kita tetap tambahin molases untuk buat silase jadi itu bisa untuk buat silase tapi yang jelas bahwa limbah pertanian jagung kering langsung batang singkong yang agak kering langsung HPT yang lain kayak cerami dan sebagainya itu bisa dibuat silase tapi dengan mandirinya pakan saat ini peternak dianjurkan untuk bisa mempunyai lahan hijauan atau HPT karena dengan punya HPT pakan kita aman langsung pada saat produksi berlebih kita bisa buat silase untuk penyimpanan supaya pada saat musim-musim tertentu kayak musim kemarau dan sebagainya stok hujan kita masih aman ada lagi baik Pak ini pertanyaan terakhir dari Ibagus izin bertanya apakah dari pemerintah ada program pengolahan limbah di peternak silakan kalau di pemerintah banyak banyak sekali program seperti itu jadi bisa di dinas peternakan atau di dinas energi dan pertambangan itu banyak program yang mengupas tentang biogas jadi syaratnya emang tidak individu jadi gak boleh secara individu jadi kita harus ada lembaga seperti kelompok tani atau kelompok tani atau kapok tan itu bisa ngusulkan bagaimana kalau kita masih kuliah Pak kita nginduk dengan bapak kita yang emang kelompok tani dan sebagainya karena terus terang di Tanjung Sari ini saya pribadi hidupnya dari program pemerintah jadi saat diberi program pemerintah kita jalankan kita rawat kita kembangkan dari situ hasilnya kita bisa kita petik langsung jadi kalau emang kita gak ada modal kita bisa ngandalkan dinas dinas terkait yang ada programnya sekali lagi program itu ada bisa di dinas terakan dinas energi dan pertambangan itu ada baik provinsi atau kabupaten di tempat adik-adik tinggal tapi syaratnya harus punya kelompok atau kelompok tani atau kelompok ternak baik hadirin sekalian demikian demikianlah acara seminar kali ini yang membahas manajemen limba dan mencoba keuntungan sebelum sesi ini kita akhiri saya akan mencoba menimpulkan hasil seminar kali ini yaitu dari pengolahan limba dapat memperoleh keuntungan biogas yang dapat bermanfaat untuk masyarakat dalam penyediaan bahan bakar alternatif kemanfaatan biogas lainnya dalam kebutuhan rumah tangga seperti kompor lampu test cooker dan lainnya kemudian dapat meminatrisir pengeluaran biaya lebih ekonomis dan memahami hasil dari keluaran digester biogas yang terkumpul yaitu bioseluri mengandung banyak unsur hara yang dapat digunakan sebagai pupuk organik para hadirin sekalian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini sebelum kami tutup kita sesi foto bersama bisa tidak saya ingin memperlekan sedikit sebelum ditutup bahwa HPT kami yang menggunakan limbah bioseluri dan kotoran sapi kebetulan kami memang masih di kebun kita jadi biar nanti bisa lebih mengembangkan di tempat yang lain bisa gak hanya saya tunjukkan sebentar baik pak bisa pak dipersilakan baik saya akan melihatkan video fotonya jadi kebetulan memang posisinya masih di lokasi jadi ini adalah lahan HPT kita yang semua tidak pakai pembuatan organik hanya limbah seluri yang padat dan cair sama kotoran sapi yang dalam artian yang kita terapkan misalkan yang basah yang dalam artian belum terpermentasi kita gunakan untuk hijauan kita jadi kita pengennya zero waste jadi kotoran sapi keluar untuk tanaman tanaman nanti untuk buat makan sapi makan sapi dagingnya sapinya jadi gemuk dagingnya kita makan lagi keluar kotoran lagi balik lagi seperti ini jadi ini kemandirian pakan untuk peternak secara rakyat atau peternak kecil itu bisa diterapkan seperti ini dan keuntungannya sangat luar biasa selain kita sapi kita bagus kita mandiri pakan dan nantinya ya pasti untung kita akan lebih banyak dibanding dengan sistem yang lain mungkin itu yang bisa disampaikan terima kasih terima kasih terima kasih selanjutnya kita acara sesi foto bersama adilin para peserta gimana menunjukkan menghasilkan kawaran untuk absen gimana Bu udah disampa ini nggak ada Bu share ulang Bu satu dua setelah setelah terakhir slide kelima satu dua tiga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.